Perkenalkan, nama saya Kleria Kasoro dari Pendidikan Pancasila dan Keluarga Negaraan. Di sini saya akan membuat video tentang komunikasi politik. Selamat menyaksikan! Ada pun pertanyaannya. Yang pertama, menurut pendapat Anda, mengapa komunikasi politik memiliki peran yang penting dan signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia? Baik, terima kasih atas uang tuan-tuan memberikan kepada saya. Baik, perkenalkan nama saya Kleria Kasoro dari Pendidikan Pekan Semester 4. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Clara. Baik, menurut saya komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam menentukan sebuah kebijakan yang akan disemui oleh pemerintah, tentulah menggunakan penggunaan komunikasi politik yang telah dirancang sebagai pemerintah oleh para komunikasi politik agar tidak berasa berbeban dengan kebijakan asli. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Tidak Tidak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan, mengapa komunikasi politik memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam proses demokrasi di Indonesia? Menurut pendapat saya, komunikasi politik memiliki peranan yang sangat signifikan atau penting dalam sistem perpolitikan di Indonesia karena di dalam komunikasi politik ini, semua orang bebas untuk berkomunikasi, memiliki hak dan bebas dalam mengemukakan pendapatnya. Ada pun demokrasi dan praktiknya dalam sistem perpolitikan di Indonesia ini telah melalui atau ditentukan melalui sebuah kebijakan yang tentunya telah dirundingkan oleh pemerintah terlebih dahulu dengan menggunakan komunikasi politik yang telah dirancang tersebut dengan sebaik mungkin atau sebagaimana mestinya Oleh sebab itu, para komunikator politik di Indonesia ini dapat atau tidak merasa terbebani dengan kebijakan politik yang telah dirundingkan atau dirancang tersebut. Terima kasih. Menurut pendapat saya, mengapa komunikasi politik memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam demokrasi Indonesia? Karena komunikasi politik memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan arah demokrasi. Dari penjelasannya, komunikasi politik merupakan komunikasi yang melibatkan peran-peran politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan pemerintah dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, hal ini disebabkan bahwa komunikasi yang berjalan secara terbuka dapat mempercepat proses demokratisasi. Selain itu, komunikasi politik yang dilakukan para pemimpin lembaga negara ikut menentukan dan berpengaruh terhadap proses demokrasi yang berjalan. Yang lebih mendasar adalah menjaga proses politik dan demokrasi dalam bingkai koridor konstitusi. Maksudnya, demokrasi memberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat, tetapi harus tetap dilakukan dalam bingkai konstitusi. Yang mana? Itu dilakukan dengan berbagai aktivitas-aktivitas politik tanpa aktivitas politik yang memadai. Sulit untuk bisa membangun demokrasi sebab komunikasi politik dan demokrasi merupakan dua elemen yang sangat melengkapi. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Yang kedua, dalam prakteknya, komunikasi politik telah cenderung berkembang sebagai politik pencitraan oleh politikus. Menurut pendapat saudara, mengapa kecenderungan tersebut menjadi fenomena yang menonjol dalam praktek komunikasi politik Indonesia dan apa dampak dari fenomena tersebut berhadap sistem politik di Indonesia? Selamat siang, saya Anjela. Dari pertanyaan saudara, saya akan menurut pendapat saya, yaitu berkaitan dengan praktek komunikasi politik lebih cenderung berkembang sebagai politik pencitraan oleh politikus. Dan kita lihat di sini terlebih dahulu itu adalah komunikasi politik. Komunikasi politik itu adalah bagaimana cara politikus itu menyampaikan pesan mereka kepada masyarakat. Setelah itu, mengapa bisa berkembang sebagai politik pencitraan? Berkembang sebagai politik pencitraan itu karena mereka menarik simpati masyarakat. Bagaimana cara mereka politikus ini menyampaikan pesan-pesan mereka untuk mereka, jenjang mereka itu lebih berkuasa lagi. Itu menarik simpati masyarakat dengan janji-janji yang mereka berikan. Setelah itu, dampaknya terhadap sistem politik di Indonesia, yang dampaknya terhadap sistem politik di Indonesia itu mereka di sini adalah mereka yang dikatakan di sini adalah para politikus ini itu merusak dan melemahkan sistem tatanan pemerintahan yang telah dibuat, yang telah diatur dalam sistem undang-undang yang telah dibuat oleh peraturan-peraturan di Indonesia itu mereka melanggar melanggar aturan-aturan yang telah dibuat tersebut. Jadi, dengan adanya peraturan yang ada mereka telah melanggar dan mereka juga memberikan dampak terhadap masyarakat yang menjadikan masyarakat ini menganggap bahwa sistem pemerintahan itu tidak terlalu penting begitu. Jadi, itu melemahnya masyarakat itu terhadap aturan-aturan yang telah dibuat. Jadi, itu dampaknya terhadap masyarakat dan masyarakat akan menjadikan janji-janji politik mereka itu mereka akan janji-janji politik mereka itu tidak memikirkan dampaknya terhadap masyarakat yang lainnya juga. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Marco Riosperi. Ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Clara Dicasoro. Pertanyaannya, dalam praktiknya, komunikasi politik lebih cenderung berkembang sebagai politik pencitraan oleh politikus. Di sini, kenapa bisa dikatakan cenderung? Karena seorang politikus itu harus ketabukan kepada masyarakatnya. Kita harus bisa membuka puasan baru pada masyarakat oleh sebab itu setiap ada informasi-informasi penting kita harus membaginya kepada masyarakat. Jika tidak, jika kita mendapatkan informasi tersebut kita tidak bisa membagikannya kepada masyarakat maka masyarakat tersebut akan demokrasi tersebut tidak akan berjalan secara lancar. Jadi, tidak bisa dikatakan secara demokrasi. Oleh sebab itu, kita harus perlu keterbukaannya kepada masyarakat. Intinya, masyarakat tersebut harus mengetahui apa informasi tersebut sehingga kita bisa mengetahui semuanya secara luas. Baik, dampak dari praktik komunikasi politik di Indonesia dampak dari fenomena tersebut adalah yang pertama, masyarakat tersebut akan menjadi jauh satu sama lain. Kedua, tentunya akan terjadi konflik. Dan ketiga, masyarakat kecemburuan sosial. Sehingga, menyebabkan masyarakat-masyarakat tersebutlah berat-masyarakat tersebut untuk pinterikuman sosial. Terima kasih. Terima kasih.